Menanti pemain keturunan tambahan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Timnas Indonesia mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada September 2024 hingga Juni 2025 Berhubung sudah sampai di fase ini, tak ada satupun tim lemah yang akan dihadapi skuad asuhan Sintayong Tergabung di grup C Timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina Tiga negara yang disebut di awal merupakan langganan tampil di Piala Dunia Jepang selalu lolos ke Piala Dunia Australia juga selalu lolos ke putaran final Piala Dunia semenjak pindah konfederasi dari OFC ke AFC pada 2005 Bagaimana dengan Arab Saudi? Arab Saudi lolos ke Piala Dunia dalam dua edisi terakhir Tak cuma berpengalaman, lawan-lawan Timnas Indonesia di atas juga masuk kategori Tim Papan Atas Dunia saat ini Nantinya seluruh peserta grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia akan melakoni 10 pertandingan dengan rincian 5 laga kandang dan 5 laga tandang Hanya dua tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 masih bisa membuka peluang lolos ke Piala Dunia Dengan ambil bagian di babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Demi bersaing di grup ini atau minimal finish keempat di kelas main akhir, Timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan Tak bisa dipungkiri kehadiran pemain diaspora sukses mendongkrak performa Timnas Indonesia Saat ini ada beberapa pemain diaspora yang masuk radar PSSI Menurut manajer Timnas Indonesia, Sumar G, penyerang FC Utrechut oleh Romanyi merupakan salah satu nama yang diburu PSSI Tak heran oleh Romanyi menjadi bidikan, Timnas Indonesia saat ini membutuhkan pemain jempolan di lini depan Lini serang Timnas Indonesia terlihat kurang greget, yang mana gagal mencetak gol dalam 3 laga terkini Untuk mengatasi masalah mandulnya lini serang, Timnas Indonesia dapat menggantungkan asa kepada oleh Romanyi Terlebih di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat beberapa mantan rekannya seperti Ragnar Oratmangon dan Calvin Ferdong Respons oleh Romanyi dapat tawaran jadi pemain naturalisasi, tak menolak Penyerang FC Utrecht Belansa oleh Romanyi ternyata sudah dilobi ketua umum PSSI Erik Thohir Pemain 23 tahun itu digadang-gadang menjadi WNI lewat jalur pemain naturalisasi Diketahui di Timnas Indonesia belum memiliki pemain diaspora untuk posisi striker Timnas Indonesia saat ini memang membutuhkan tambahan amunisi lagi Terlebih mereka akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Pada September mendatang Indonesia akan bertemu team tim kuat seperti Arab Saudi dan Jepang Karenanya skuad Garuda butuh tenaga tambahan Salah satu pemain yang digadang-gadang adalah oleh Romanyi Namun rupanya masih panggang jauh dari api Garuda sepertinya sulit mendapatkan oleh Romanyi Ia memilih tidak mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya Oleh mengaku sudah dihubungi ketua umum PSSI Erik Thohir Saat dihubungi dan berkomunikasi dirinya didampingi agen Oleh tidak secara tegas menolak tawaran Namun menurutnya saat ini bukan waktu yang tepat Satu pemain Eropa selain James Raven yang mungkin bisa menjadi solusi kebuntuan Di lini depan Timnas Indonesia asuhan Sintai Yong Dia adalah Julian Orip yang kini tidak tergantikan di klub Liga Belanda AZ Alkmaar U18 dan memainkan perannya sebagai attacking midfielder Wunderkid AZ Alkmaar itu diketahui masih mempunyai darah Indonesia Dari kakeknya yang merupakan kelahiran Surabaya, Jawa Timur Julian Orip sebetulnya bukanlah nama yang asing Karena dirinya pernah dibidik oleh Timnas Indonesia Untuk bermain di Piala Dunia U20 lalu Namun saat itu ia tak menyanggupi tawaran itu Lantaran telah lebih dahulu terpilih ke skuad Belanda di Euro U17 Disamping urung terlaksananya Piala Dunia U20 Indonesia Akan tetapi Julian Orip belum lama ini memberikan sinyal Siap membela Timnas Indonesia melalui unggahan Instagram storiesnya beberapa waktu lalu Julian Orip terlihat sedang memantau Timnas Indonesia berlagak di Piala Asia 2023 Yang ketika itu untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Meski berposisi sebagai attacking midfielder Namun Julian Orip bisa menjadi opsi di lini serang Timnas Indonesia Mengingat dirinya punya statistik yang cukup mentereng Bahkan secara keseluruhan Julian Orip telah menyumbangkan 12 gol Dan 3 asis dari 39 penampilan bagi AZ Alkmaaru18 di Liga Belanda Sebelumnya Julian Orip bermain apik bersama AZ Alkmaaru17 Dengan koleksi 11 gol serta 5 asis dari 27 pertandingan di musim lalu Julian Orip juga menjadi andalan di Tim Nasional Belanda U17 Dengan mencatatkan 14 penampilan serta mendulang 1 gol untuk negaranya Hal inilah yang bisa menjadi pertimbangan PSSI dan Sintai Yong Untuk merayu Julian Orip yang masih berpeluang membela Timnas Indonesia Sampai terjunkan tim khusus Kevin Dix benar-benar diincar serius untuk Timnas Indonesia Terbaru Kevin Dix masih diusahakan bisa membela skuad Garuda Alasan ini cukup masuk akal karena pemain masih belum mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda Selain itu dia memiliki darah keturunan Indonesia lewat ibunya yang berdarah Maluku Selain itu bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Tentu skuad Garuda perlu menurunkan tim terbaiknya Mimpi bisa bermain di ajang tertinggi sepak bola tentunya jadi motivasi semua pemain yang berjuang di lapangan Sosok yang sempat terlibat langsung terkait naturalisasi pemain Timnas Indonesia Hasani Abdugani sempat memberikan keterangan terkait Kevin Menurutnya pemain FC Copenhagen merupakan incaran utama Sintai Yong Tentunya ini membuat PSSI akan memprioritaskan kehadiran pemain tersebut Bersama Kevin ada Emil Audero yang diproyeksikan membela Timnas Indonesia Keterangan ini disampaikan pada bulan Desember 2023 lalu Menariknya pendekatan untuk menghadirkan Kevin Dix ke Timnas cukup serius Bahkan ada tim khusus yang diterjunkan langsung untuk melakukan komunikasi dengan sang pemain Hal ini menjadi sinyal bahwa skuad Garuda saat ini masih terus memperkuat tim dan berusaha menghadirkan pemain terbaik Kevin Dix memang sedang dalam sorotan dari netizen Pasalnya Kevin beberapa kali memberikan kode terkait Indonesia Terbaru pengamat sepak bola Indonesia Ronnie Pangemanan mendapatkan kabar bahwa Kevin sedang diusahakan bisa membela Timnas Indonesia Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan oleh Romanyi bela Timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Anggota PSSI Arya Sindulingga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan oleh Romanyi penyerang FC Utrecht di Eredivisie Bersama back FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya Sebelumnya pengamat sepak bola Ronny Pangamanan mengklaim bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di Timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan termasuk 8 di Liga Champions dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 asist Kevin Dix berposisi sebagai back tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi full badge Sementara itu oleh Romanyi hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht Lupakan oleh Romanyi, Timnas Indonesia punya calon pemain naturalisasi yang buat rival ketar-ketir Supporter Timnas Indonesia bisa mulai melupakan oleh Romanyi yang tak kunjung di naturalisasi karena ada pemain keturunan baru dengan kualitas mentereng hingga membuat rival Timnas Indonesia waspada Oleh Romanyi menjadi salah satu pemain keturunan yang ditunggu kehadirannya di Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Menurut anggapan banyak orang, oleh Romanyi bisa menjadi jawaban atas kurang tajamnya lini depan Timnas Indonesia yang juga sempat dikeluhkan pelatih Sinta Eong Terlebih, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang sangat berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan soal proses naturalisasi oleh Romanyi sehingga memunculkan keraguan dari banyak supporter Timnas Indonesia Dengan tengah waktu pertandingan perdana yang semakin mepet PSSI bisa mencoba mencari alternatif pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda Sosol tersebut adalah Liano Reijenders yang membuat media Jepang, Football, Channel menobatkannya sebagai salah satu pemain berbahaya jika berhasil dinaturalisasi Nama Liano Reijenders sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI Terlebih lagi dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior Erdivisie Liano Reijenders merupakan pemain yang kini berkiprah di Erdivisie atau Liga 1 Belanda bersama P.E.C. Swolep Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan dan kiri Liano Reijenders merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku Oleh karena itu dia memenuhi syarat dinaturalisasi dan bergabung dengan Timnas Indonesia Salah satu keunggulan Liano Reijenders yang tidak dimiliki oleh Romanyi adalah bisa bermain di banyak posisi Dengan catatan apik tersebut bukan tidak mungkin dia masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi Terlebih lagi PSSI telah menyatakan ada dua pemain keturunan baru yang saat ini sedang diproses